Intro Sobat IPB, pernah nggak kamu ragu-ragu saat akan memasak telur? Ragu karena khawatir, telur yang akan kamu masak ternyata sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, agar tidak salah pilih telur untuk dimasak, kamu bisa melakukan tes apung untuk mengecek umur telur. Telur yang sudah tua atau terlalu lama disimpan, kualitasnya akan jauh menurun, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Tes apung memungkinkan kita untuk mengamati dan memprediksi umur suatu telur, apakah masih fresh atau tidak. Telur kalau umurnya masih baru, itu akan berada di dasar. Jadi tes apungnya, telurnya akan berada di dasar. Hal ini disebabkan karena belum terbentuknya rongga udara yang banyak. Jadi berat telur itu masih besar karena beberapa gas yang terbentuk selama proses penyimpanan itu belum menguap. Jadi prosesnya sendiri sebetulnya nanti setelah dia semakin lama masa penyimpanan menyebabkan membesarnya kantong udara, kemudian membesar disebabkan oleh penguapan air dan beberapa gas yang dihasilkan dari proses reaksi zat-zat yang ada di dalam telur. Misalkan CO2, NH3, dan H2S. Nah ini yang menyebabkan telur mengalami pengapungan. Untuk melakukan tes apung, kamu hanya memerlukan wadah untuk pengamatan dan air. Penuhi wadah dengan air. Lalu masukkan telur yang akan kamu cek umurnya. Telur yang masih fresh dan berkualitas baik akan tenggelam ke dasar wadah. Berbeda dengan telur yang masih fresh, telur yang sudah berumur akan mengapung. Jika mengapung di tengah wadah, berarti kualitas telur telah menurun. Tapi tenang saja, telur ini masih layak untuk dikonsumsi. Sobat IPB harus waspada ketika telur mengapung hingga ke permukaan air. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas telur sudah jauh menurun. Dan telur sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Selain dengan tes apung, kamu juga bisa cek kualitas telur melalui pengamatan langsung. Caranya, pecahkan telur ke piring, lalu amati tekstur putih dan kuning telurnya. Telur yang berkualitas baik, kuning telurnya berbentuk bulat menonjol. Dan putih telurnya bertekstur kental. Sedangkan, telur yang kualitasnya mulai menurun, akan memiliki kuning telur yang mulai memipih atau menyebar. Dan putih telurnya tampak cair. Menarik ya Sobat IPB? Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat. Dan dapat membantu Sobat IPB dalam memilih telur yang berkualitas baik untuk dikonsumsi. Terima kasih sudah menyaksikan IPBpedia. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!